Kalian gunakan untuk apa duitnya itu? Tabung! Tabung! Mantap! Bagus! Hey guys, selamat datang di TAB! Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya! Good kalau semuanya mantap! Jadi, kali ini aku lagi mau memantau keberadaan manusia silver di jalan-jalanan kota Medan Jadi, nanti aku mau liput Aku mau lihat Ini ya, mereka dulu terus aku liput Ya, kita lihatlah bagaimana aktivitas mereka di jalan-jalan Kan begitu manusia silver tau ya? Manusia yang ngecat badannya itu pakai cat yang warna silver, perak itu Nah, itu ya Oke guys, jadi ikutin terus video ini sampai habis Jangan di-skip, oke? Bagi kalian yang mau subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys, oke? Kalau mau komen, komen aja Ini aku lagi di jalan nih, lihat nih Jalan nih, oke? Ya? Sore ini saya menyusuri jalanan kota Medan Untuk mencari keberadaan manusia-manusia silver yang ada di persimpangan jalan Beginilah kondisi persimpangan jalan kota Medan di sore hari Terlihat ada pengamen yang bernyanyi Yang mengharapkan ada orang-orang yang Mau berbaik hati memberikan mereka sumbangan atau donasi Terlihat di dalam video ini Mereka ya bernyanyi Dari satu pengendara ke pengendara yang lain Berharap ada yang mau memberikan atau berbagi sedikit rejeki kepada mereka Sambil saya melihat apakah ada manusia silver di persimpangan jalan ini Kita bisa melihat wajah-wajah mereka mengais rejeki di persimpangan jalan Mereka tidak pernah menyerah untuk mencari rejeki Dengan mengamen atau bernyanyi menghibur orang-orang yang ada di persimpangan jalan ketika berhenti Ya beginilah kondisi persimpangan jalan di sore hari di kota Medan Oke guys jadi ini aku udah ketemu nih dengan anak-anak yang manusia silver Jadi nanti mau kita lihat ya gimana aktivitas mereka di persimpangan jalan Oke kita lihat dari jauh bagaimana anak-anak tersebut Dan manusia-manusia silver tersebut sedang menunggu rejeki yang menghampiri mereka Mereka ya seperti begitulah aktivitas mereka Mereka berharap ada pengendara-pengendara yang baik hati yang berbagi sedikit rejeki kepada mereka Tubuh-tubuh mungil mereka tidak merasa takut berhadap di persimpangan jalan Dan walaupun kita melihat mungkin ya berbahaya atau agak sedikit berbahaya bagi anak-anak susia mereka Tapi mungkin karena kondisi yang semakin sulit sekarang ini akibat pandemik Mengakibatkan mereka harus ikut mencari rejeki demi membantu perekonomian keluarga Dek, nama kalian satu-satu coba sebutin Mulai dari kau Dek, Raja Oke kau Dek Epan, Magasi Jaman Bagas Ramsez Turus Oke Ramsez Turus, masih sekolah kalian? Masih Masih ya? Masih Sekolah kelas berapa? Lapan Lapan Empat 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 Tiga Tiga Oke rumah kalian di mana Dekat-dekat sini juga? Iya Oh iya 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 Dari jam berapa lah kalian biasa tiap hari kalau kayak gini? Dari pagi Dari pagi ya Berapa lah kira-kira kalian dapat tiap hari kalau kayak gini? Tergantung Tergantung Tapi kira-kira lah tiap hari dapatnya berapa kalian? Ratu Ratu ya Kalian gunakan untuk apa duitnya itu? Nabung Nabung Mantap, bagus Menjula-jula Menjula-jula ya Tapi jangan gunakan untuk yang gak benar ya? Iya bang Oke kerja cari duit yang halal, rejeki pasti Tuhan kasih ya? Oke makasih ya Dek ya Iya Demikianlah sobat Kita sudah mendengar jawaban-jawaban anak-anak ini Dari pertanyaan yang tadi saya ajukan ke mereka Oke Bagi kita yang tergerak hati jika bertemu mereka di persimpangan jalan Tidak ada salahnya kita berbagi rejeki kepada mereka Mereka masih kecil tapi mereka ingin mencari rejeki Seperti kata mereka, mereka ingin menabung Yah Sobat Terima kasih sudah menonton video ini Kiranya video ini dapat berdampak positif bagi kita semua Dukung terus channel ini Agar channel ini bisa terus makin berkembang Oke Sampai jumpa Bye-bye